Masih dari PLN, pemirsa yang siap memenuhi pasokan listrik hingga 240 MV di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur, pada Desember 2024 mendatang. Hal tersebut untuk mendukung percepatan proyek strategis nasional. PLN mendukung perkembangan Java Integrated Industrial and Port Estates sebagai kawasan ekonomi khusus KEK Gresik. Dukungan yang diberikan itu berupa percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di KEK. PLN akan terus mendukung dan memberikan keluusan penuh terhadap kebutuhan di lapangan. Sebelumnya, PLN dan PT berkah kawasan Manjar Sejahtera sebagai operator KEK Gresik melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik untuk menyuplai tenaga listrik kepada PT Freeport Indonesia yang berada di kawasan tersebut. Nantinya tarif yang digunakan sama sesuai dengan peruntukan pelanggan prioritas. Saat GIP beroperasi, tentunya dibutuhkan pasokan tenaga listrik yang cukup besar. Untuk itu, PLN melalui unitnya, PLN unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali, membangun dua infrastruktur kelistrikan di daerah GIP. GI 150 kV bunga dan SKTT 150 kV bunga manjar merupakan dua infrastruktur kelistrikan yang pembangunannya sedang dikerjakan PLN UIP-JBTB. Percepatan pembangunan sedang dilaksanakan dengan maksimal, salah satunya dengan penempatan personel kompeten. Seperti yang kita ketahui, suplai pasokan listrik oleh PLN merupakan proyek strategis nasional, sehingga perhatian pemerintah tertuju penuh pada proyek ini. PLN siap memfasilitasi pasokan listrik yang andal atau reliability, berkualitas secara kualiti, dan harga yang kompetitif bagi pelanggan industri di seluruh Indonesia. PLN terus bersinergi dalam mengakomodasi penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkualitas di KEK Gresik. Sementara lain, untuk kebutuhan tambahan daya akan mensuplai beberapa perusahaan lain, seperti perusahaan pembuatan kaca, perusahaan pembuatan Cooper Foil, dan sumber pendanaan perusahaan industri dari Jepang dan Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!